Bagi umat manusia, kehampaan tanpa batas dan bintang-bintang yang padat adalah keberadaan yang paling jauh dan misterius. Tidak peduli di alam mana seorang kultifator berada, mereka hanya bisa mengamati bintang dari jauh. Mereka tidak bisa memasuki kehampaan dan menjelajahi misteri bintang-bintang. Tapi sekarang, Jitian Singh secara ajaib tiba di kehampaan dan melihat bintang-bintang dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia penuh kegembiraan dan kekaguman. Dia merasa seperti berada dalam mimpi dan itu sulit dipercaya. Namun, setelah kegembiraan dan kegembiraannya menghilang dan dia menjadi tenang, dia harus menghadapi masalah. Bagaimana dia bisa meninggalkan kekosongan ini? Bagaimana dia bisa kembali? Meskipun kehampaan yang tak terbatas dan bintang-bintang sangat indah, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Oleh karena itu, Jitian Singh dengan cepat menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan memikirkan cara untuk pergi. Dia menatap kehampaan dan bintang-bintang di bawah kakinya dan diam-diam mengamati peta bintang yang misterius. Dia ingin menemukan petunjuk darinya. Ketika dia fokus pada peta bintang, dia tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya. Seolah-olah dia tersedot oleh peta bintang. Waktu berlalu dengan tenang, dia mempertahankan postur pengamatannya yang cermat dan tidak bergerak sedikitpun. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Cahaya melintas di matanya dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Jadi begitu. Siapa yang mengira bahwa 36.000 bintang ini akan membentuk formasi bintang siklus surgawi? Array kosmik adalah susunan yang dibuat oleh umat manusia di tanah Tianxuan. Butuh beberapa generasi kekuatan dan kebijaksanaan untuk membuat susunan ini. Jumlah dan posisi bintang-bintang dalam susunan ini sesuai dengan 36 bintang biduk. Pengaturan dan jalur sirkulasi setiap bintang dapat dilacak, dan itu mengandung kebenaran dao surga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kosmik Array adalah salah satu harta terbaik umat manusia. Jika keturunan umat manusia ingin mempelajari dan menjelajahi misteri bintang, mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari susunan kosmik. Untungnya, Ji Tianxing telah mempelajari susunan ini ketika dia mempelajari susunan dengan Siang Wuji di Istana Tai'an. Siang Wuji juga terobsesi dengan Stellar Map of the Universe. Dia telah mempelajarinya selama beberapa dekade dan sangat mahir di dalamnya. Dia telah menemukan bakat Ji Tianxing dalam dao formasi, jadi dia secara khusus menyebutkan diagram Stellar Siklus Surgawi ketika dia memberikan dao formasi kepadanya. Ji Tianxing mondar mandir dalam kehampaan saat dia menatap bintang-bintang di langit. Diagram bintang Siklus Surgawi terus muncul di benaknya saat dia mencoba mencari cara untuk memecahkannya. Dia berjalan melalui ruang dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat sementara tatapannya tumbuh lebih jelas dan lebih dalam, dan aura mengesankan yang dia pancarkan menjadi lebih misterius dan tangguh. Suatu hari, dua hari, empat hari berlalu dengan cepat. Ji Tianxing sepertinya tidak mengenal lelah. Dia berjalan dalam langkah misterius dan rumit dalam kehampaan tanpa henti selama empat hari empat malam. Pada hari kelima, dia akhirnya berhenti setelah menempuh 99.000 langkah. Saat ini, dia berdiri tepat di atas bintang besar. Akhirnya aku menemukannya, bintang Juk. Ji Tianxing mengangkat alisnya saat senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dalam empat hari ini, dia telah menempuh 99.000 langkah. Dia telah mengikuti jalur kosmik Array untuk memecahkan Array dan menemukan jalan keluar. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Dia telah menemukan Juk Star, yang tersembunyi di antara puluhan ribu bintang. Bintang ini sangat besar dan mempesona. Itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan seperti bulan. Namun, hanya mereka yang berdiri di tempat Ji Tianxing berada yang dapat menyadari keberadaannya dan melihat cahayanya. Ini adalah salah satu rahasia dari kosmik Array. Juk Star juga merupakan salah satu pintu keluar dari Array. Array ini luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak dapat memahaminya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Ji Tianxing mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dalam kehampaan yang gelap, menggambar busur emas. Telapak tangannya terus memancarkan energi vital ke dalam kehampaan seolah-olah dia sedang mencoba membuka sesuatu. Sekitar satu jam kemudian, dalam kehampaan sepuluh langkah di depannya, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Suara mendesing. Cahaya putih yang menyilaukan langsung mengembun menjadi portal teleportasi berbentuk oval, berdiri dengan tenang di kehampaan. Baru saat itulah Ji Tianxing menarik kembali telapak tangannya. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman saat dia berjalan menuju pintu teleportasi yang berkelap-kelip dengan cahaya putih. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tianxing melangkah ke portal dan menghilang. Detik berikutnya, dia meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas dan muncul di aulah gelap dari udara tipis. Lantainya terbuat dari lempengan batu hitam yang lebar, persegi. Meskipun ada pola di permukaannya, mereka tertutup lapisan debu yang tebal. Aulah itu kosong dan sunyi. Udara dipenuhi dengan bau busuk seolah-olah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Langit-langit di atas kepalanya berhiaskan permata, membentuk pola bintang yang luas. Namun, permata itu terlalu tua, dan banyak dari kekuatannya telah habis, berubah menjadi batu biasa yang tumpul. Hanya selusin permata yang tersisa. Mereka masih memancarkan cahaya redup yang menghilangkan kegelapan. Ji Tianxing berdiri di tengah aulah dan melihat sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berpikir sendiri, di mana ini? Apakah saya masih berada di pegunungan kabut tersembunyi? Dengan bantuan cahaya redup yang dipancarkan oleh permata, dia mengamati aulah dengan matanya yang tajam. Di kiri dan kanannya, sekitar 10 meter jauhnya, ada dua baris pilar batu besar yang menopang kubah aulah. Setiap pilar batu setebal tangki air. Mereka berwarna merah dan memiliki banyak pola yang digambar di atasnya dengan garis-garis emas. Ji Tianxing dengan lembut meniup debu di pilar batu dan melihat polanya dengan jelas. Mereka menggambarkan binatang purba, seperti naga elang, luwu, suyan, dan caofeng. Ada enam pilar batu di setiap sisi aulah. Setiap pilar batu memiliki binatang purba yang diukir di atasnya. Pola binatang pada 12 pilar batu sesuai dengan ukiran binatang yang dia lihat sebelumnya. Pada titik ini, Ji Tianxing memiliki jawaban di dalam hatinya. Jelas, aulah ini masih berada di pegunungan kabut tersembunyi, di area Danau Bulan Purnama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara. Setelah seratus langkah, dia berhenti. Di depannya ada sembilan tingkat tangga batu. Di puncak tangga batu ada platform datar. Di peron ada singgah sana besar dengan aura semegah gunung. Tahta dilemparkan dari logam emas gelap yang tidak diketahui. Panjangnya lima meter dan lebar tiga meter. Lingkaran pola dan pola yang rumit terukir di atasnya. Meskipun singgah sana ini sudah sangat tua dan tertutup lapisan debu yang tebal, namun tetap gelap dan suram. Namun, ukuran dan auranya jauh melampaui tahta manapun yang pernah dilihat Ji Tianxing. Apakah itu tahta seorang kaisar di kerajaan duniawi atau tahta master sekte-sekte pilar langit? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tahta emas gelap ini. Di sisi kiri singgah sana emas gelap ada kura-kura batu hitam besar. Kura-kura batu itu diukir dengan jelas dan memancarkan aura agung. Di punggungnya ada tablet batu setinggi tiga meter. Sedikit kejutan melintas di mata Ji Tianxing saat dia melihat ini. Dua ratus sembilan puluh dua. Menurut pepatah kuno, naga itu memiliki sembilan putra, semuanya berbeda. Putra ke-6 dewa naga disebut Bi, An, juga dikenal sebagai Baksia. Penampilannya mirip dengan kura-kura, namun memiliki deretan gigi tajam di mulutnya yang mampu menelan gunung dan sungai. Legenda mengatakan bahwa Baksia dilahirkan dengan kekuatan tak terbatas dan suka membawa beban berat. Itu sering membawa gunung dan danau di punggungnya untuk menimbulkan masalah, menyebabkan sungai terbalik dan banjir memenuhi langit. Di zaman kuno, dewa manusia melihat penderitaan umat manusia dan mengasihani mereka, jadi dia menaklukkan putra naga Baksia. Dewa manusia purba itu memerintahkan Baksia untuk menggali gunung dan sungai, membersihkan saluran air, dan mengendalikan banjir. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banjir yang melanda dunia akhirnya dapat ditaklukkan, dan orang-orang akhirnya dapat hidup dengan damai. Dewa manusia itu khawatir Baksia akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia berdoa ke surga dan menurunkan prasasti batu yang mengjulang tinggi untuk dibawa Baksia di punggungnya sehingga tidak bisa bergerak bebas. Prasasti batu mencatat kisah dewa manusia dan pencapaian Baksia. Itu bisa mencapai langit dan menyampaikan kehendak langit. Tentu saja, Ji Tian Xing tahu bahwa legenda kuno ini hanyalah mitos dan mungkin tidak terlalu bisa dipercaya. Namun, di aula kuno dan mega ini, dia melihat putra naga Baksia membawa prasasti batu. Secara alami, dia akan lebih memperhatikan dan melirik beberapa kali lagi. Dia berjalan melewati tangga yang tertutup debu dan berdiri di depan Baksia, mengamati prasasti batu di punggungnya dari jarak dekat. Garis-garis karakter kuno memang terukir di prasasti batu hitam pekat. Karakter ini sangat aneh. Mereka tampak seperti simbol bengkok, tetapi juga seperti kecebong yang disatukan. Ji Tian Xing mengamati sejenak dan menyadari bahwa karakter kuno ini bukanlah ras manusia. Dia bingung saat merenungkan karakter ini ketika dia tiba-tiba melihat cahaya hijau samar di mata Baksia. Suara kuno dan berat tiba-tiba terdengar di benaknya. Seribu tahun. Setelah seribu tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Suara itu rendah dan serak, penuh emosi dan ratapan. Ji Tian Xing langsung tersentak bangun. Dia menatap stone Turtle Baksia dengan mata berbinar dan bertanya, apakah kamu yang berbicara? Meskipun sulit untuk dipahami, bagaimana mungkin kura-kura batu tanpa tanda-tanda kehidupan dapat berbicara. Namun, semua yang dialami di pegunungan kabut tersembunyi begitu misterius dan sulit dipercaya. Ola kuno ini juga memancarkan aura misterius. Bahkan jika kura-kura batu berbicara, dia tidak akan terkejut. Dia sudah terbiasa dengan itu. Cahaya hijau di mata kura-kura batu berkedip-kedip, dan suara serak yang dalam terdengar lagi di benaknya. Nak, kamu adalah orang pertama yang memasuki istana bintang kuno dalam seribu tahun terakhir. Kamu sangat beruntung dan sangat istimewa. Ji Tian Xing sedikit menganggup ke kura-kura batu sebagai tanda hormat. Dia tahu bahwa kura-kura batu berkomunikasi dengannya melalui telepati jiwa, jadi dia bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mata Stoney Turtle berkedip saat dia menjawab melalui transmisi jiwa, Aku. Saya hanya seorang pelayan tua yang menjaga istana bintang kuno. Sekarang, aku hanyalah gumpalan jiwaku. Nak, karena kamu bisa memasuki istana bintang kuno, kamu adalah orang yang ditakdirkan. Jiwaku telah dibangunkan olehmu, tapi itu tidak akan bertahan lama. Segera, itu akan menghilang dari dunia ini. Saya dapat melihat bahwa Anda penuh dengan pertanyaan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan sesegera mungkin. Selama saya tahu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawab Anda. Jitian Xing segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada tulus, Terima kasih, Senior. Senior, bolehkah saya bertanya di mana ini? Apakah di Danau Bulan Purnama? Penyubatu Basia berkata dengan acu-ta'acu, Ini adalah istana bintang kuno, yang terletak di dasar Danau Bulan Purnama. Itu dilindungi oleh Danau Bulan Purnama dan formasi stelar siklus surgawi besar-besaran. Hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa masuk. Jitian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bisa menebak bahwa alasan dia bisa memasuki istana kuno ini terkait dengan hilangnya Danau Bulan Purnama. Dia terus bertanya, Senior, siapa pemilik istana bintang kuno ini? Kura-kura batu berkata dengan nada serius, Gelar Tuanku adalah Kaisar Iblis Bulan Cerah. Dia adalah elit terkenal di benua Tian Suan, salah satu dari enam penguasa klan iblis. Istana bintang kuno ini adalah tempat tinggal sementara Tuanku. Iblis dan iblis tahap asal surgawi hanya bisa disebut Raja Iblis dan Raja Iblis. Hanya mereka yang telah melampaui tahap asal surgawi dan mencapai tahap yang lebih kuat lagi yang bisa disebut Kaisar. Jitian Xing terkejut bahwa pemilik istana bintang kuno ini, Kaisar Iblis Bulan Cerah, telah melampaui tahap asal surgawi. Dia bertanya lagi, Senior, saya datang ke Danau Bulan Purnama setelah banyak kesulitan untuk menemukan mutiara bintang surgawi yang legendaris. Saya memperoleh sebuah buku kuno, dan tercatat bahwa aura mutiara bintang surgawi telah muncul di Danau Bulan Purnama. Saya ingin tahu di mana mutiara bintang surgawi sekarang. Penyubatu Basia tertegun dan berkata dengan nada serius, Nak, ini cerita yang panjang, jadi aku akan mempersingkatnya. Tuanku, Kaisar Iblis Bulan Cerah, memang mendapatkan mutiara bintang surgawi dan menyimpannya bersamanya. Dia sering memikirkan Kenshin yang luar biasa ketika dia melihatnya. Namun, tidak lama setelah tuanku memperoleh mutiara bintang surgawi, elit manusia masuk ke istana bintang kuno dan mengambil mutiara bintang surgawi. Jitiansing bahkan lebih bingung ketika mendengar ini. Dia bertanya secara naluriah, Senior, apa hubungan antara Bright Moon Demon Emperor dan Kenshin? Nada Stoney tertel Basia rumit saat dia berkata, Tuanku adalah penguasa klan Iblis dan orang suci yang cantik. Dia bertemu Kenshin di daratan barat dan jatuh cinta pada Kenshin pada pandangan pertama. Itu sebabnya dia mengikutinya ke sini. Namun, Kenshin bukanlah orang biasa. Mengapa dia enggan meninggalkan dunia sekuler? Tuanku yang malang sangat tergila-gila, tetapi pada akhirnya, dia kesepian dan kesepian. Mendesah. Pada titik ini, Stoney tertelbaksia menghela nafas dengan emosi. Jitiansing sedikit menganggup dan mengingat cerita ini. Dia terus bertanya, Senior, siapa elit manusia yang mengambil mutiara bintang langit? Penyubatu Basia menjawab, orang itu menyebut dirinya Kaisar Ye. Dia tercerahkan dan diajar oleh Kenshin dan menyebut dirinya penerus Kenshin. Dia cukup terkenal di alam bintang kuno dan meninggalkan banyak legenda. Kaisar Ye, penerus Kenshin, Jitiansing mengangkat alis dan langsung memikirkan makam kuno di kaki Gunung Naga. Dia merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, belum lama ini, saya menemukan sebuah makam kuno di kaki Gunung Naga. Makam kuno itu tampaknya adalah makam penerus Kenshin, Kaisar Ye. Makam kuno itu dilindungi oleh formasi Grand Tianyuan. Dia memberitahu penyubatu Basia tentang situasi dan informasi tentang makam kuno di Gunung Naga. Penyubatu Basia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan pasti, Wah, jika makam kuno itu benar-benar makam Kaisar Ye, makam mutiara bintang langit pasti ada di makam kuno itu. Ada pun formasi pelindung makam kuno. Formasi Grand Tianyuan dari seribu tahun yang lalu memang sangat misterius dan sulit dipatahkan bagi para ahli bela diri saat ini. 293. Jitiansing datang ke Danau Bulan Purnama setelah banyak kesulitan. Dia penuh antisipasi untuk Heavenly Starbet. Namun, dia diberitahu oleh Stoney Turtle Basia bahwa Heavenly Starbet tidak ada di Sterey Hall. Dia sedikit kecewa, dan suasana hatinya sedikit turun. Namun, Stoney Turtle Basia memberitahunya bahwa Heavenly Starbet kemungkinan besar berada di makam Dragon Mountain. Selain itu, bersedia mengajarinya metode untuk memecahkan formasi Grand Heaven. Bagi Jitiansing, ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang menyenangkan yang telah mengubah situasi. Dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk ke kura-kura batu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Stoney Turtle Basia tidak menjawab, tetapi tablet batu hitam di punggungnya menyala dengan cahaya putih kabur. Cahaya putih itu seperti layar, dan segera menunjukkan gambar formasi Grand Heaven. Formasi pada gambar itu megah dan sangat misterius. Jitiansing kagum akan hal itu. Segera, gambar mulai berubah, menunjukkan struktur dan jaringan formasi Grand Heaven. Itu juga menunjukkan metode untuk memecahkannya. Jitiansing memandangi tablet batu dengan penuh perhatian, membenamkan dirinya dalam gambar formasi, dengan hati-hati mengamati dan mencari tahu. Ini adalah formasi susunan asal surga dari tiga bakat. Seiring waktu berlalu, gambar di layar cahaya putih terus berubah, dengan jelas dan sepenuhnya membedah misteri formasi surga agung. Jitiansing menghafal metode untuk memecahkan formasi, dan setiap gambar tercetak di benaknya. Kemudian, gambar baru muncul di layar cahaya putih. Itu adalah formasi Tianyuan baru. Ini adalah formasi surga agung dari penyatuan empat simbol. Jitiansing segera melihat petunjuknya. Dia menatap layar cahaya dan mempelajarinya dengan serius. Satu jam kemudian, formasi surga agung dari penyatuan empat simbol selesai, dan formasi baru muncul di layar cahaya putih. Derivasi lima elemen, stabilisasi enam arah, biduk tujuh bintang, delapan kunci naga ekstrim, dan formasi lainnya muncul di depan Jitiansing satu persatu. Pada akhirnya, bahkan formasi rahasia dari alam semesta sembilan kuali muncul. Jitiansing sangat bersemangat, dan dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, lebih banyak formasi Grand Heaven muncul di layar cahaya putih, menunjukkan metode untuk memecahkan formasi secara detail. Jitiansing menatap layar cahaya dan mempelajarinya dengan cermat, melupakan berlalunya waktu. Tanpa sadar, 12 jam telah berlalu. Lebih dari 20 cara untuk memecahkan Heaven Origin Array ditampilkan di layar cahaya putih. Setiap formasi Tianyuan sangat dalam dan misterius, dan cara untuk memecahkannya sangat rumit. Bahkan dengan bakat Jitiansing dalam Dao of Arise, mustahil baginya untuk menghafal lebih dari 20 metode berbeda untuk memecahkan susunan. Akhirnya, layar cahaya putih menghilang, dan tablet batu hitam di belakang kura-kura batu meredup. Suara Stoney Turtle Baxia juga terdengar di benak Jitiansing. Nak, 24 jenis formasi Tianyuan yang kuajarkan padamu mencakup sebagian besar formasi besar Tianyuan di benua ini. Selama kamu bisa memahami semua 24 jenis formasi dan menguasainya, kamu bisa menjadi Grandmaster Formasi. Formasi apapun di bawah level asal surgawi tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Jitiansing sangat bersemangat ketika mendengar ini. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan untuk mencapai alam Grandmaster Agung. Dia buru-buru berkata, Terima kasih telah mengajari saya, senior. Makam Kaisar Yee di bawah Gunung Naga menggunakan lima metode pembentukan yang berbeda, penurunan lima elemen, stabilisasi enam arah, tujuh bintang biduk surgawi, delapan kunci naga, dan sembilan kuali alam semesta. Setelah saya memahami cara untuk memecahkan lima formasi ini, saya dapat mengaktifkan formasi penjaga makam Kaisar Yee. Stoney Turtle Baxia berkata dengan nada serius, Nak, meskipun bakatmu dalam Dao of Arise cukup tinggi, dengan kekuatanmu saat ini, pasti sulit untuk memecahkan formasi besar Tianyuan dari makam Kaisar Yee. Saat itu, Burial of Heaven juga mengatakan ini pada Jitian Singh. Dia segera mengerutkan kening dan balik bertanya, Senior, mungkinkah hanya dengan mencapai primal core realm aku bisa memecahkan formasi itu? Stoney Turtle Baxia terdiam sesaat dan berkata dengan nada serius, primal core realm hanyalah permulaan. Kamu hanya memenuhi syarat untuk menggunakan metode untuk memecahkan formasi. Tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, formasi penjaga makam Kaisar Yee menggunakan lima metode formasi besar Tianyuan yang berbeda. Mereka saling terkait dan menyatu bersama. Ini sangat rumit dan berbahaya. Meskipun saya tidak dapat melihat formasi dengan mata saya sendiri, saya harus mengingatkan Anda bahwa lima formasi ditumpangkan dan digabungkan menjadi satu. Anda harus mengikuti perintah khusus untuk memecahkannya. Jika kamu membuat kesalahan dalam urutan memecahkan formasi, kamu akan menderita serangan balik dari formasi dan kehilangan nyawamu. Mendengar betapa seriusnya nadanya, Jitian Singh mengerti bahwa masalah ini harus ditanggapi dengan sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng. Dia pasti tidak akan bisa sepenuhnya memahami metode untuk memecahkan formasi dalam waktu singkat. Dia harus menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama. Dia berpikir sejenak dan bertanya dengan enggan, Senior, jika saya mengajarkan metode untuk memecah formasi kepada ahli lain dan membiarkan mereka memecahkan formasi besar Tianyuan, apakah mungkin? Stoney Turtle Baxia berkata dengan nada tegas, Tentu saja tidak. Bakat setiap orang dalam Dawn of Arise berbeda, dan pemahaman mereka tentang formasi juga berbeda. Aku baru saja mengajarimu 24 formasi, tetapi bisakah kamu sepenuhnya memahaminya sekarang? Tentu saja tidak. Jika Anda mengajarkan metode untuk memecah formasi kepada ahli lain, pemahaman mereka tentang formasi pasti akan berbeda. Ketika mereka mencoba memecahkan formasi, pasti akan ada kesalahan. Formasi yang menjaga makam adalah formasi besar Tianyuan teratas. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, formasi akan hancur sendiri, dan orang yang memecahkan formasi dan seluruh makam akan menjadi abu. Ji Tianxing tidak berani berfantasi lagi setelah penjelasan kura-kura batu begitu jelas. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memahami metode untuk memecahkan formasi. Ketika saatnya tiba, dia secara pribadi akan memecahkan formasi makam Longshan. Pada saat itu, cahaya putih kabur keluar dari mata kura-kura batu dan mengalir ke kepala Ji Tianxing seperti air yang mengalir. Swash! Dia segera merasakan informasi yang tak ada habisnya mengalir ke kepalanya seperti banjir yang deras. Itu membuatnya pusing. Suara kura-kura batu juga menjadi lemah. Itu memperingatkan dengan sungguh-sungguh, Nak, ini adalah inti dari 24 formasi. Aku akan menanamkannya ke dalam kepalamu. Kamu harus tenang dan memahaminya dengan sekuat tenaga. Hanya dengan begitu kamu bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Dalam beberapa hari, atau paling lama setengah bulan, kamu akan benar-benar memahami metode untuk memecahkan formasi. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Saat berbicara, suaranya menjadi semakin redup. Pada akhirnya, itu tidak bisa didengar sama sekali. Jelas, jiwa sisastone Turtle Baxia telah menghilang dari dunia selamanya. Ji Tianxing berdiri di depan kura-kura batu dan membungkuk dengan ekspresi tulus di wajahnya. Dia diam-diam mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Dia menyalurkan energinya untuk menyempurnakan sejumlah besar informasi di kepalanya. Waktu berlalu tanpa suara, dan dua bola cahaya putih yang kabur di benaknya terus menyebar dan menyatu ke dalam jiwanya. Seluruh tubuhnya samar-samar tertutup cahaya putih kabur, membuatnya tampak tenang dan misterius. Tanpa sadar, delapan hari telah berlalu. 294. Setelah menyelesaikan kultifasinya, Ji Tianxing membuka matanya dan berdiri. Pada saat ini, selain sedikit lebih lemah, dia sudah menjadi Grandmaster Dao Formasi. Formasi apapun di bawah Heaven Origin Great tidak akan menjadi masalah baginya. Dia telah menguasai esensi dari 24 formasi asal surga, yang berarti dia telah menguasai inti dan asal formasi Dao. Setiap formasi di bawah Heaven Origin Great adalah perpanjangan atau cabang dari 24 formasi. Seperti kata pepatah, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, mereka akan tetap sama. Dia telah menguasai asal mula formasi Dao, jadi mudah baginya untuk menghancurkan formasi apapun. Dia melihat dalam-dalam kestone Turtle Baxia sebelum berjalan ke belakang Singgah Sana Emas Gelap. Ada pintu batu hitam di dinding istana hitam di belakang Singgah Sana. Kusen pintu diukir dengan pola dan simbol formasi. Setelah melewati pintu batu hitam, dia akan dapat meninggalkan istana bintang kuno dan kembali ke pegunungan kabut tersembunyi. Dia hanya mengambil 100 napas pendek untuk menghancurkan formasi di pintu batu. Setelah pintu batu terbuka, portal transportasi yang dibentuk oleh cahaya putih muncul. Swash! Jitian Sing melangkah melalui portal transportasi dan meninggalkan istana bintang kuno dalam sekejap. Ia kembali ke padang pasir yang dipenuhi pasir kuning. Langit dipenuhi awan tebal dan badai bertiup di padang pasir. Itu menyapu pasir dan menutupi langit. Dia berdiri di gundukan pasir dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa 12 patung mutatet bis telah lama menghilang, dan jurang maut sudah tidak ada lagi. Dia dikelilingi oleh gurun yang perlahan naik dan turun. Tidak ada yang luar biasa. Seolah-olah 12 patung mutatet bis tidak pernah muncul. Pengalamannya jatuh ke langit berbintang dan memasuki istana bintang kuno seperti mimpi. Aku sudah tertunda selama hampir sebulan. Turnamen heaven roll tinggal beberapa hari lagi. Kuharap aku masih bisa melakukannya. Jitian Sing bergumam pelan sebelum dia berbalik dan meninggalkan gundukan pasir. Dia berjalan melewati badai dan pasir dan berjalan menuju utara dengan langkah tegas. Enam jam kemudian, dia akhirnya keluar dari gurun dan meninggalkan area Danau Bulan Purnama. Selanjutnya, dia mengikuti panduan peta dan mencari jalan keluar dari pegunungan kabut tersembunyi. Setelah meninggalkan Danau Bulan Purnama, dia melewati dua area berbahaya dan mengalami beberapa pertempuran berbahaya. Dia hanya keluar dari pegunungan kabut tersembunyi sehari kemudian. Dia mengendaraikian Yue dan bergegas kembali ke sekte pilar langit. Jarak dari pegunungan kabut tersembunyi ke sekte pilar langit lebih dari 1.500 km. Pada malam hari ketiga, Jitiansing kembali ke sekte pilar langit yang tertutup debu. Dia berdiri di kaki puncak penjunjung surga dan menatap gerbang gunung yang mengjulang tinggi, wajahnya dipenuhi kelelahan. Di inner core plaza di puncak towering skypeak. Lebih dari 20 murid sekte dalam berkumpul dalam kelompok 3-5, berdiskusi dengan suara rendah. Ada seorang murid muda yang kurus seperti monyet dan berwajah tirus. Matanya cerah dan licik, dan dia dikelilingi oleh beberapa murid pelataran dalam. Orang ini adalah orang yang terkenal di antara para murid batin. Julukannya adalah Peramal, dan dia terkenal sebagai orang yang berpengetahuan luas. Berjongkok di bangku batu di bawah pohon, dia menceritakan beberapa gosip dan legenda kepada murid-muridnya. Seorang pemuda jangkung mendengarkan sebentar dan bertanya, Klerudian, semua orang mengatakan bahwa Anda mendapat informasi lengkap. Lalu beritahu kami, ke mana Jitiansing lari. Anak itu belum muncul sejak Gua Iblis dihancurkan. Sudah sebulan, dan turnamen besar Heaven Roll akan dimulai besok. Ketika murid-murid muda lainnya mendengar ini, mereka segera mengangguk setuju, dan mereka semua mulai berbicara sekaligus. Itu benar, Klerudian, beritahu kami dengan cepat. Apakah anak itu seperti rumor? Apakah dia takut dengan kekuatan kakak senior bayi dan telah bersembunyi? Jika kamu bertanya padaku, rumor itu kemungkinan besar benar. Dengan kekuatan Jitiansing di tahap kedua dari tahap pemahaman mistik, siapa yang bisa dia kalahkan. He he, apalagi kakak senior bayi, bahkan aku, yang berada di tahap kenam dari tahap pemahaman mistik, dapat dengan mudah mengalahkan Jitiansing. Apakah kamu percaya padaku? Klerudian mengungkapkan senyum main-main dan memberi isyarat agar semua orang tetap diam. Ketika beberapa murid pelataran dalam menjadi tenang, dia merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, semua orang tahu tentang ini. Semua murid sedang membicarakannya sekarang. Bukan hanya kita murid pelataran dalam. Murid pelataran luar bahkan lebih cemas. Beberapa hari ini, mereka membicarakan Jitiansing sepanjang hari. Saya juga mendengar bahwa bahkan beberapa diaken dan penatua memperhatikan masalah ini. Mereka sangat kecewa dengan Jitiansing. Beberapa murid pelataran dalam mendengarkan dengan seksama dan mengangguk setuju. Klerudian Ir mengungkapkan cibiran mengejek dan melanjutkan, saya mendengar bahwa lima hari yang lalu, pemimpin sekte mengirim orang untuk mencari Jitiansing. Dia memberi perintah agar Jitiansing harus ditemukan. Sayang sekali kami tidak tahu di mana Jitiansing bersembunyi. Lima hari penuh telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang dia. Semuanya, kamu tidak perlu menebak. Jitiansing pasti melarikan diri karena ketakutan. Dia pasti bersembunyi di suatu sudut, gemetar ketakutan. Para murid mempercayai kata-katanya tanpa keraguan, dan mereka semua mencemoh dan mencemoh. Hehehe, seperti yang diharapkan, anak itu akhirnya kabur. Tes-tes, sebulan yang lalu, dia mengeluarkan tantangan di alun-alun. Betapa mengesankan dan percaya diri dia. Saya tidak menyangka dia mengungkapkan jati dirinya hanya beberapa hari setelah dia mengeluarkan tantangan. Anak itu pemalu seperti tikus. Dia justru kabur karena ketakutan. Sungguh memalukan. Hehehe, murid pribadi pemimpin sekte yang terhormat sebenarnya sangat pengecut dan tidak kompeten. Ini benar-benar membuka mata. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal yang sia-sia itu lagi. Mari kita bicara tentang turnamen daftar surga besok dan tebak peringkat dari beberapa saudara senior. Dengan demikian, beberapa murid mengubah topik dan berbicara tentang turnamen daftar surga. Namun, mereka baru saja mengobrol beberapa kalimat ketika mereka mendengar seruan tidak percaya dari sekeliling. Seseorang bahkan meneriakan nama Ji Tian Xing tanpa sadar. Beberapa murid tertegun sejenak dan buru-buru berbalik untuk melihat pintu masuk alun-alun. Dia melihat seorang pria muda dengan pakaian compang kemping dan rambut acak-acakan berjalan ke arahnya, tampak ternoda perjalanan. Meskipun dia terlihat sangat sengsara, seolah-olah dia adalah orang yang selamat yang telah merangkak keluar dari gunungan pedang dan lautan api. Namun, matanya jernih dan dalam, dan tubuhnya samar-samar memancarkan aura percaya diri dan kuat. Keyakinan dan tekad yang datang dari lubuk jiwanya seperti pedang tajam yang tak terlihat, membuat banyak murid di alun-alun merasa malu dengan inferioritas mereka. Diskusi di alun-alun menghilang. Semua orang menatap pemuda itu dengan tak percaya dan ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Setelah beberapa saat, ketika Jitiansing mengabaikan kerumunan dan berjalan lurus melalui lapangan sekte dalam, banyak murid yang sadar. Jitiansing. Itu dia. Kenapa dia kembali? Mustahil. Apakah dia melarikan diri karena ketakutan? Bagaimana dia bisa kembali sekarang? Dimana dia bersembunyi selama sebulan terakhir? Mengapa dia dalam keadaan yang begitu menyedihkan, seperti seorang pengemis? Jitiansing kembali. Aku harus bergegas dan memberitahu yang lain. Akan ada pertunjukan yang bagus besok. 295 Setelah Jitiansing meninggalkan Alun-Alun, dia langsung kembali ke halaman Tiansing. Kedua pelayan dan pelayan, Xiao Suang, yang menjaga halaman, sedang membersihkan halaman dengan lesu. Mereka tampak dalam semangat rendah. Jelas, pada bulan Jitiansing meninggalkan sekte, ada banyak rumor dan fitnah di sekte tersebut. Pelayan dan pembantu, Xiao Suang, juga terlibat dan diejek oleh orang lain. Ketika Jitiansing melangkah ke halaman, para pelayan dan pelayan, Xiao Suang, tercengang saat melihatnya. Ketika mereka bertiga kembali sadar, mereka langsung terkejut. Mereka buru-buru datang untuk menyambutnya. Kakak Ji, kamu akhirnya kembali. Itu hebat. Kakak Senior Ji, kamu akhirnya kembali. Kakak Ji, aku akan merebus air untukmu dan membantumu mandi. Mereka bertiga sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka bersemangat tinggi dan menegakkan punggung mereka. Jitiansing hanya sedikit menganggup pada mereka bertiga dan kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Dia duduk di kamar sebentar dan pelayan, Xiao Suang, membawa baskom kayu dan air panas. Saat dia selesai mencuci muka, seorang murid pelayan masuk untuk melapor kepadanya. Kakak Ji, Kakak Bai ada di sini untuk mencarimu. Dia menunggu di luar pintu. Nada suara murid pelayan itu sedikit aneh. Dia sepertinya marah dengan Kakak Bai, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Jitiansing segera mengerutkan kening. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. He he, aku baru saja kembali. Bagaimana dia mendapatkan berita begitu cepat? Dia mencibir di dalam hatinya. Dia melangkah keluar dari kamar dan datang ke pintu masuk halaman. Bai Wuchen sedang menunggu di luar pintu. Dia memancarkan aura arogan dan dingin, dan ada senyum dingin di wajahnya. Dia memandang Jitiansing dengan jijik dan berkata dengan nada aneh, He he, Kakak Ji, kamu tidak muncul selama sebulan. Kupikir kamu kabur karena kamu tidak berani kembali. Junior Broter Ji pasti bersembunyi dan berlarian di bulan ini, kan? Kalau tidak, mengapa Anda berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, ini hanya duel denganmu. Apa yang harus ditakuti? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menganggapmu serius. Bai Wuchen tidak marah. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Ji Yun Su, dia mencibir dan berkata, Saudara muda Ji, saya terkejut Anda memiliki keberanian untuk kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kalah terlalu parah di depan semua murid, di Aken, dan Penatua di kompetisi peringkat surga besok. Ji Tiansing memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia mengungkapkan ekspresi kasihan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, melihat kamu masih sangat bodoh, aku lega. Bai Wuchen mengerutkan alisnya, cahaya dingin melintas di matanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia sangat marah, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya. Sejak dia marah sampai muntah darah oleh Qian Yue, dia diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli seberapa marahnya dia, dia tidak akan membiarkan Ji Tiansing melihatnya. Junior Brother Ji, mari kita bertemu di Inner Sanctum Square besok. Jangan menyerah di menit terakhir. Ini hanya satu tahun menjadi murid pelayan. Kamu akan segera terbiasa. Bai Wuchen mencibir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan halaman Tiansing. Ji Tiansing mengabaikan ejekan Bai Wuchen dan kembali ke kamarnya tanpa ekspresi. Setelah satu jam, dia selesai mencuci dan berganti menjadi jubah putih baru. Dia telah mendapatkan kembali penampilannya yang tampan dan heroik. Pada saat ini, seorang wanita berbaju putih dengan temperamen dunia lain tiba di pintu masuk halaman Tiansing. Ketika pelayan, Xiao Suang, melihatnya, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Dia membungkuk dan menyapa kakak perempuan tertuanya. Wanita berbaju putih itu adalah Yun Yao. Xiao Suang membawanya melewati halaman dan masuk ke ruang tamu. Ketika Ji Tiansing mendengar bahwa Yun Yao telah tiba, dia segera masuk ke ruang tamu dan menyapanya. Yun Yao menatapnya dengan ekspresi rumit sebelum dia berkata, sudah sebulan sejak terakhir kali kita bertemu. Akhirnya kau kembali. Semua orang mengkhawatirkanmu selama periode waktu ini. Lima hari yang lalu, guru bahkan mengirim seseorang untuk mencarimu. Ji Tiansing duduk di sebelahnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf telah membuat semua orang khawatir. Yun Yao terus bertanya, saya mendengar dari para murid bahwa Anda tertutup debu ketika Anda kembali. Anda penuh luka dan terlihat sedikit acak-acakan. Apakah terjadi sesuatu? Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya hanya pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Meskipun sedikit berbahaya, tidak ada yang serius. Mem, itu bagus. Yun Yao menganggup dan mengamatinya sejenak. Tiba-tiba, sedikit kejutan melintas di matanya yang jernih. Junior Brother Tiansing, Anda, Anda telah mencapai tahap kelima dari tahap pencerahan mistik. Kekuatan Ji Tiansing telah meningkat. Selain itu, embryo pedangnya telah bergabung dengan kekuatan api. Kekuatannya menjadi rendah hati dan tidak jelas. Pakar tahap pencerahan mistik biasa, seperti Bai Wuchen, tidak akan bisa melihat tingkat kekuatannya. Hanya ahli inti primal seperti Yun Yao yang bisa melihat kekuatannya. Ji Tiansing tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, itu benar. Aku belum melihatmu selama sebulan dan kamu telah maju tiga tahap. Benar-benar. Tidak bisa dipercaya. Wajah cantik Yun Yao dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia menatap Ji Tiansing dengan tatapan yang dalam. Pikirannya kembali ke beberapa bulan yang lalu. Dia ingat pertama kali dia bertemu Ji Tiansing di King Yun Nation. Saat itu, Ji Tiansing masih menjadi sampah di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Dia sangat lemah. Namun, dalam kurun waktu sebulan yang singkat, dia telah mencapai alam energi sejati dan memenangkan tempat pertama di turnamen. Kecepatan peningkatan kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Memikirkan kembali beberapa bulan terakhir, Yun Yao menyadari bahwa dia telah tumbuh dan berkembang pesat. Dia juga telah menciptakan keajaiban. Semakin dekat dia dengan Ji Tiansing dan semakin dia memahaminya, semakin dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya. Perasaan ini memenuhi hatinya dengan keterkejutan, kepuasan, dan kebahagiaan. Setelah beberapa saat, Yun Yao mengumpulkan pikirannya dan mengungkapkan senyum tipis. Dia berkata kepada Ji Tiansing, karena itu masalahnya, istirahatlah dengan baik dan besiaplah untuk turnamen daftar surga besok. Aku akan pergi dan melaporkan berita itu kepada guru sekarang. Ji Tiansing berdiri dan menangkupkan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus menyusahkan kakak tertua. Bantu aku melapor kepada guru bahwa aku aman. Yun Yao menganggup dan pergi. Ji Tiansing mengirimnya keluar dari pintu dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah itu, tidak ada yang datang ke halaman Tiansing untuk mengganggunya. Dia telah bergerak selama sebulan dan mengalami semua jenis bahaya hidup dan mati. Dia sudah lelah secara fisik dan mental. Setelah kembali ke kamarnya, dia berbaring di tempat tidur dengan santai. Dia menutup matanya untuk beristirahat dan menghemat energinya. Malam itu, arus bawah melonjak di sekte pilar langit. Itu tidak tenang. Berita kembalinya Ji Tiansing ke sekte pilar langit telah menyebar di sekte tersebut. Sebelumnya, banyak murid mengira dia telah melarikan diri. Mereka semua berdiskusi dan mengejeknya dengan hina. Banyak orang merasa bahwa dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan terbesar di wilayah Tianchen. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan kembali sehari sebelum Turnamen Daftar Surga. Murid yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kejutan dan dipenuhi dengan antisipasi untuk Turnamen Daftar Surga besok. 296. Pagi selanjutnya. Saat fajar, lebih dari 500 murid dalam bergegas ke alun-alun dalam di puncak gunung, penuh kegembiraan. Hari ini adalah hari Turnamen Daftar Surga, hari paling sakral dan hikmat di sekte pilar langit. Hanya ada 30 tempat di daftar surga. Di antara 100 murid dalam yang berpartisipasi dalam Turnamen Daftar Surga, hanya 30 teratas yang bisa masuk daftar surga. 30 murid dalam yang bisa masuk daftar surga adalah jenius paling menonjol dari sekte pilar langit, termasuk beberapa jenius elit. Turnamen Daftar Surga sangat penting. Itu bahkan terkait dengan masa depan dan kemakmuran sekte pilar langit. Semua murid batin akan meletakkan segalanya dan bergegas ke alun-alun untuk menonton Turnamen Daftar Surga. Bahkan di Aken, Tetua, dan Master Sekte Cu Tian Sheng secara pribadi akan datang untuk menonton. Terlebih lagi, Turnamen Daftar Surga hari ini bukan hanya hari bagi para murid batin untuk menantang peringkat, tetapi juga hari pertempuran antara Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen. Selama hampir sebulan, banyak murid telah berdiskusi dan memperhatikan masalah ini. Hari ini, mereka akhirnya bisa melihat hasilnya. Akankah murid Master Sekte, Ji Tian Xing, dikalahkan dan menanggung penghinaan menjadi murid pelayan selama setahun? Atau akankah Genius Elite, Bai Wu Chen, dikalahkan di depan umum dan meninggalkan kejayaan dan status sebelumnya untuk melakukan pekerjaan manual seperti menyapu tanah dan memelihara kuda? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Pada saat matahari terbit, lebih dari 500 murid batin telah tiba. Pada saat ini, beberapa Genius Elite juga datang satu demi satu. Chen Su dan Tang Yi Luo berdiri berdampingan di alun-alun dan berbisik dengan senyum di wajah mereka. Saudara muda Tang, tebak siapa di antara Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen yang akan melepas jubah putih mereka dan menjadi pelayan. Haha, Senior Brother Chen, apakah ada keraguan? Ini pasti Ji Tian Xing. Ya, menurutku juga begitu. Kekuatan Ji Tian Xing terlalu jauh dari kekuatan Bai Wu Chen. Bahkan jika dia menghilang selama sebulan, dia mungkin bukan lawan Bai Wu Chen bahkan jika dia mengasingkan diri selama beberapa tahun. Nanti, Sekte Master dan beberapa tetua akan hadir. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Sekte Master saat Ji Tian Xing dikalahkan dan menjadi pelayan. Haha, siapa yang berani mempermalukan Master Sekte? Saat itu terjadi, Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen akan berada dalam masalah besar. Di samping mereka berdua berdiri elit muda yang tinggi dan kokoh. Itu adalah Hao Meng. Ketika dia mendengar cibiran Chen Su dan Tang Yiluo, dia secara naluriah mengerutkan kening. Selain itu, dia memiliki pemikiran lain di benaknya dan tidak setuju dengan kata-kata Chen Su dan Tang Yiluo. Memikirkan kembali sebulan yang lalu ketika dia dan Ji Tian Xing bergabung untuk berurusan dengan Sang Penyihir, Ji Tian Xing telah melakukan serangan pedang itu, dia yakin bahwa Ji Tian Xing jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia bahkan memiliki firasat bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di turnamen Heaven Roll nanti. Saat ini, Bai Wu Chen berjalan melewati kerumunan dan tiba di Alun-Alun, berdiri di samping Hao Meng. Tatapan dari ratusan murid Sekte dalam berkumpul padanya secara serempak. Banyak murid tersenyum dan menatapnya dengan semangat. Beberapa bahkan bersorak untuknya. Bai Wu Chen mengabaikan reaksi semua orang dan berdiri di tengah lapangan dengan mata tertutup. Dia tampak tenang dan percaya diri. Melihat reaksinya, Hao Meng tidak bisa menahan cemberut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengingatkan Bai Wu Chen melalui perasaan spiritualnya, kakak senior Bai, jangan meremehkan Ji Tian Xing. Aku merasa dia mungkin memiliki kartu truf. Tanpa menunggu Hao Meng selesai, Bai Wu Chen membuka matanya dan mencipir. Haha, saudara muda Hao, kamu menganggapnya terlalu serius. Jika dia punya kartu truf, apakah menurutmu aku juga tidak punya? Dia hanya anak laki-laki miskin dari pegunungan. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Hari ini, saya akan menginjak-injaknya di bawah kaki saya dan memberitahu dia siapa yang benar-benar disukai Tuhan. Hao Meng tersedak di paru kedua kalimatnya. Dia menatap Bai Wu Chen dengan mata bulatnya yang besar dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih berjalan dengan mantap menuju alun-alun di bawah matahari terbit. Banyak murid menghentikan diskusi mereka dan menoleh untuk melihat pemuda berjubah putih itu. Hao Meng, Bai Wu Chen, Chen Su, dan Tang Yiluo juga menatapnya serempak, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Tidak ada keraguan bahwa pemuda itu adalah Ji Tian Xing. Dia mengabaikan tatapan semua orang dan berjalan ke tengah alun-alun. Dia berdiri di samping para murid elit. Tidak peduli tatapan aneh apapun yang diberikan ratusan murid batin padanya, tidak peduli ejekan atau komentar apapun yang mereka buat, dia tetap tanpa ekspresi, tidak sedih atau bahagia. Seolah-olah di matanya, ratusan murid batin hanyalah rumput liar di pinggir jalan atau semut di tanah. Mereka tidak signifikan. Wajah Bai Wu Chen menjadi gelap. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan tajam, seluruh tubuhnya melonjak karena kedinginan. Chen Su dan Tang Yiluo menatapnya dalam diam. Mereka berjalan ke sisinya dan tersenyum padanya. Tang Yiluo bertanya dengan prihatin, Kakak Ji, dengan rambut aca-kacakan dan wajah kotor. Apakah kamu terluka? Apakah akan mempengaruhi kompetisi? Chen Su juga tersenyum dan berkata dengan prihatin, Junior Brother Ji, kamu masih muda. Tidak seperti Junior Brother Bai yang telah berkultifasi di sekte ini selama bertahun-tahun. Saat kompetisi dimulai, jangan coba-coba berani. Anda harus bertindak sesuai situasi. Jika situasinya kritis, Anda harus mengaku kalah. Tang Yiluo mengangguk setuju. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah ini hanya satu tahun tukang? Tria sejati harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hal-hal hebat. Ngomong-ngomong, kamu baru berada di sekte selama beberapa bulan. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkan Junior Brother Bai. Semua orang akan mengerti dan Master Sekte tidak akan menyalahkanmu. Ji Tian Xing memandang mereka berdua dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan senyum dingin melintas di matanya. Dia tidak akrab dengan keduanya dan tidak berbicara lebih dari tiga kalimat kepada mereka. Namun, saat ini, keduanya berpura-pura memperingatkannya, bertindak seolah-olah mereka mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat penghinaan dan ejekan yang tersembunyi di kedalaman mata mereka di bawah senyuman di wajah mereka. Melihat mereka berdua hendak mengatakan sesuatu, dia berkata dengan dingin, kakak senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Wajah Chen Su dan Tang Yi Luo menegang. Mereka tersenyum malu dan kembali ke tempat duduk mereka. Tapi di dalam hati mereka, mereka mengutuk Ji Tian Xing karena tidak tahu apa yang baik untuknya. Setelah beberapa saat, semua penatua dan lebih dari selusin diaken datang ke alun-alun satu demi satu. Di sisi timur alun-alun, beberapa baris kursi penonton sudah disiapkan. Setelah penatua dan diaken duduk di kursi penonton, mereka saling menyapa dan berbicara sebentar. Tidak lama kemudian, Master Sekte, Cu Tian Sheng, juga datang ke alun-alun bersama Yun Yao. Semua orang membungku pada Cu Tian Sheng dengan wajah serius. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan memberi isyarat agar semua orang membuang formalitas. Dia berjalan ke utara alun-alun dengan langkah megah dan duduk di singgah sana batu giok. Yun Yao, mengenakan gaun putih, berdiri diam di samping singgah sana seperti peri. Ratusan murid diam-diam menatap Yun Yao dengan kagum dan kagum di mata mereka. Yun Yao, di sisi lain, tidak memiliki orang lain di matanya. Dia mencari Ji Tian Xing di tengah keramaian. Ketika dia melihat Ji Tian Xing, Ji Tian Xing juga menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, dia sedikit menganggup dan menatap Ji Tian Xing dengan semangat. 297. Cu Tian Sheng juga memandang Ji Tian Xing. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya sedikit lebih lama. Murid biasa tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa kekuatan Ji Tian Xing telah mencapai level 5 tahap pemahaman mistik. Kejutan dan kelegaan melintas di kedalaman matanya. Ekspresi seriusnya berubah acuh tak acuh. Jelas bahwa dia sangat percaya diri pada Ji Tian Xing. Semua orang akhirnya tiba, turnamen daftar surga akan segera dimulai. Cu Tian Xing duduk tegak di singgah sananya dan menatap kerumunan. Dia berkata dengan suara yang dalam, hari ini, sekte kami akan mengadakan turnamen daftar surga tahunan. Suaranya sekeras lonceng, menjelaskan pentingnya dan pentingnya turnamen daftar surga dengan nada bermartabat. Setelah itu, dia berkata dengan nada serius, turnamen daftar surga tahun ini akan diselenggarakan oleh tetua dalam Ye Hong seperti biasa. Ye Hong segera keluar dari kerumunan dan memberi hormat pada Cu Tian Sheng. Ia, pemimpin sekte. Kemudian, dia melangkah ke arena dan mengumumkan dengan lantang, saya yakin semua orang sudah tahu bahwa turnamen daftar surga hari ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Sebelum turnamen dimulai, dua murid harus mengikuti aturan sekte dan menyelesaikan dendam pribadi mereka terlebih dahulu. Aturan sekte selalu bahwa kita tidak akan mengganggu dendam pribadi antara murid. Namun, setiap konflik antara murid harus diselesaikan sesuai dengan aturan sekte. Kali ini, saya akan mengawasi duel dengan semua orang yang hadir. Ji Tian Xing, Bai Wu Chen, menurut persetujuanmu, yang kalah akan menjadi murid pelayan selama setahun. Jika kalian berdua tidak keberatan dan tidak ada yang menyerah, silakan masuk ke arena. Begitu Ye Hong selesai berbicara, Bai Wu Chen memimpin dan keluar dari kerumunan. Dia bergegas ke arena dalam sekejap. Dia memandang Ji Tian Xing dengan percaya diri dan bangga. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai menghina. Ji Tian Xing mengabaikan provokasinya dan berjalan ke arena tanpa ekspresi. Keduanya berdiri diam di arena, saling berhadapan dengan jarak 10 meter di antara mereka. Bai Wu Chen menatap Ji Tian Xing dengan curiga dan berkata dengan nada mengejek, Kakak Ji, sepertinya kamu siap menjadi pelayan. Mintalah padaku, selama Anda memohon belas kasihan di depan semua orang, saya akan membiarkan Anda kalah dengan cara yang layak. Ji Tian Xing menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya dengan dingin, Bai Wu Chen, menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa kamu ambil dariku. Ekspresi dan nada bicaranya sama sekali tidak mengandung arogansi atau provokasi, seolah-olah dia mengajukan pertanyaan yang sangat serius. Ekspresi Bai Wu Chen berubah, dan dia berteriak dengan marah, sombong. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Wajah Ji Tian Xing setenang biasanya. Seolah-olah dia sedang menjelaskan kebenaran, dia berkata perlahan, Bai Wu Chen, jika kamu bisa bertahan tiga langkah dariku, anggap itu kekalahanku. Mendengar ini, Bai Wu Chen sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Matanya terbakar amarah. Ji Tian Xing, Anda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Dengan kekuatan Anda yang sedikit, Anda berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Dia tidak percaya bahwa Ji Tian Xing benar-benar akan mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan semua orang. Dia terlalu sombong. Ini adalah penghinaan yang paling mencolok dan langsung. Para tetua dan diaken yang hadir tercengang saat mendengar kata-kata Ji Tian Xing. Beberapa dari mereka tercengang, mengira mereka salah dengar dan Ji Tian Xing terlalu sombong. Beberapa dari mereka memandang Ji Tian Xing dengan main-main, berpikir bahwa dia pasti menggertak untuk memprovokasi Bai Wu Chen. Ada juga orang-orang yang memiliki pandangan penuh harapan, menunggu untuk menikmati pertempuran sengit ini. Pada saat ini, tetua sekte dalam Ye Hong bertanya dengan sungguh-sungguh, Ji Tian Xing, maksudmu apa yang kamu katakan? Ji Tian Xing mengangguk tanpa ekspresi. Tiba-tiba, ratusan murid batin di alun-alun tertegun. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Para penatua dan diakon tidak bisa tidak tergerak. Tatapan mereka ke arah Ji Tian Xing menjadi lebih serius. Kerumunan tidak percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Itu bukan gertakan. Kapan Bai Wu Chen pernah dipermalukan di depan umum? Dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Seluruh wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia dengan paksa menekan amarahnya sehingga dia tidak kehilangan akal dan kehilangan akal. Bagus, bagus, Ji Tian Xing, kamu yang memintanya. Dia memelototi Ji Tian Xing, menggertakkan giginya, dan mengeram, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam tiga langkah. Pada saat yang sama, tetua sekte dalam Ye Hong melambaikan tangannya dan mengaktifkan arrai pertahanan arena. Perisai berwarna kaki dengan radius 100 meter menyelimuti seluruh arena, mengisolasinya dari alun-alun. Hanya Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen yang ada di arena. Bahkan jika mereka bertarung sampai matahari dan bulan meredup, itu tidak akan mempengaruhi penonton. Suara Ye Hong seperti lonceng besar saat dia berkata, saya menyatakan bahwa pertempuran dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Bai Wu Chen, yang hampir mengamuk, mencabut pedangnya secepat mungkin. Dia melambaikan pedangnya dan menembakkan 36 sinar cahaya pedang yang menyilaukan ke arah Ji Tian Xing. Ini adalah seni pedang unik Bai Wu Chen, Celestial Tirti Six Swords. Itu adalah seni pedang tingkat hitam. Dia melepaskan semua kekuatannya. Pancaran pedang itu begitu cepat sehingga tampak seperti kilat menyambar langit. Area dalam radius 10 meter langsung diselimuti oleh 36 sinar pedang, mengubahnya menjadi zona kematian. Setiap sinar cahaya pedang diarahkan ke titik vital Ji Tian Xing. Mereka semua adalah gerakan yang fatal. Setelah melihat ini, ratusan murid batin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbuka lebar, hati mereka ditenggorokan. Semua orang ingin tahu bagaimana Ji Tian Xing akan menghadapi ini. Apakah dia bisa menghindari serangan fatal Bai Wu Chen? Tidak ada yang menyangka Ji Tian Xing begitu tenang dan tanpa ekspresi di hadapan serangan yang begitu kuat. Tidak hanya dia tidak berniat mundur, dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Dia hanya mengangkat tangan kirinya. Auranya seberat gunung. Dia tanpa tergesa-gesa menamparkan telapak tangannya ke arah Bai Wu Chen. Melihat ini, kerumunan di alun-alun tertegun. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mereka memandang Bai Wu Chen dengan jijik. Apakah dia akan melawan kakak senior Bai dengan tangan kosong? Dia tidak akan menghunus pedangnya. Bukankah dia terlalu sombong? He he, Ji Tian Xing masih berpura-pura. Dia benar-benar mengejar kematian. Huh, orang ini terlalu sombong. Semua jenis pikiran melintas di benak orang banyak. Namun, hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa lengan kiri dan telapak tangan Ji Tian Xing telah memerah seperti api, seolah-olah terbuat dari magma. Saat telapak tangannya menyerang dengan kekuatan gunung, arena selebar 100 meter itu tiba-tiba menjadi sepanas api. Seolah-olah bahkan udaranya terbakar. 100 meter di atas arena, telapak api raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Telapak api raksasa itu memiliki lebar 20 meter. Itu dibentuk oleh api merah yang ganas. Itu jatuh dari langit seperti meteor dan menghantam Bai Wu Chen. Pada saat itu, seluruh alun-alun diterangi oleh api. Seolah-olah beberapa matahari muncul di langit. Ratusan murid sekte luar bisa merasakan panas yang tidak biasa. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit. Ketika mereka melihat telapak api raksasa turun dari langit, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengeluarkan teriakan kaget. Bai Wu Chen juga tercengang. Dia menatap telapak tangan raksasa yang menyala dengan ketakutan dan keputus asaan di matanya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dengan kekuatan Jitian Singh, bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di Mystic Comprehending Realm memiliki keterampilan yang tidak normal seperti itu? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, telapak tangan raksasa yang menyala dari langit menelan tubuhnya. Ledakan. Ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit tiba-tiba meledak di alun-alun dan segera menyebar ke seluruh puncak penjunjung surga. Pada saat itu, arena seratus meter dibanjiri api, dan susunan pertahanan berubah menjadi lautan api. Tidak mungkin melihat sesuatu dengan jelas. 298. Suara yang menghancurkan bumi bergema di alun-alun untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Banyak retakan muncul di tanah alun-alun dalam radius beberapa ratus meter. Ratusan murid batin, diaken, dan penatua semuanya menatap arena dengan mata terbuka lebar. Mereka bahkan tidak kelopak mata. Sepuluh nafas telah berlalu, dan kerumunan masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka masih tidak percaya bahwa telapak api raksasa yang menutupi langit sebenarnya adalah milik Ji Tianxing. Segera, nyala api yang mengerikan di atas panggung menghilang, dan debu di udara berangsur-angsur mengendap. Baru saat itulah penonton melihat situasi di arena dengan jelas. Mereka melihat sosok Ji Tianxing. Dia berdiri tegak dan lurus di arena dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jubahnya masih seputih salju, tak bernoda. Api berkobar yang menutupi radius 100 meter tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pada saat ini, dia seperti dewa yang keluar dari api di langit. Dia menyendiri, dingin, dan agung. Ratusan murid batin menatap punggungnya, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Tak jauh di depannya, di atas tanah granit yang keras, terdapat sebuah kawah berbentuk pohon palem. Retakan padat meluas di sekitar kawah seperti jaring laba-laba. Kerikil berserakan di tanah, semuanya telah menghitam oleh api. Kawah berbentuk palem itu dalamnya lebih dari 4 meter. Di dasar kawah terdapat sebongka arang hitam yang mengeluarkan asap hitam. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa bongkahan arang hitam itu sebenarnya berbentuk manusia. Itu Bai Wu Chen. Masih ada beberapa helai rambut keriting di kepalanya yang belum terbakar habis. Ada beberapa kain compang kemping di tubuhnya, dan dia mengenakan lapisan baju zirah lembut yang bengkok. Tidak jauh darinya, ada pedang patah yang bengkok. Ketika dia ditabrak oleh telapak api raksasa, seolah-olah dia telah disambar petir puluhan kali. Dia terluka sangat parah sehingga dia berada di ambang kematian. Dia telah terluka parah dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama, tetapi tubuhnya masih kejang dan berkedut hebat. Ketika para penatua dan diaken yang hadir melihat Bai Wu Chen terbaring di kawah, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua ngeri. Seorang tetua wanita yang mengenakan jubah ungu segera terbang keluar dari area penonton dan mendarat di arena. Dia mengabaikan tatapan aneh dari kerumunan dan mengambil Bai Wu Chen yang berada di ambang kematian. Dia melirik Jitian Sing dengan dingin dan berbalik untuk meninggalkan cincin itu. Semua murid yang hadir mengenalinya. Mereka tahu bahwa dia adalah penatua kelima, Tuan Bai Wu Chen. Meskipun tindakan penatua kelima tidak sopan, orang banyak dapat memahami perasaannya setelah melihat nasib buruk Bai Wu Chen. Untungnya, orang yang melukai Bai Wu Chen adalah Jitian Sing, murid langsung dari pemimpin sekte. Jika itu adalah murid lain, penatua kelima pasti sudah marah. Mata semua orang tertuju pada tetua kelima. Mereka menyaksikan saat dia membawa Bai Wu Chen dan meninggalkan alun-alun dengan cepat. Baru setelah sosoknya jauh, ratusan murid kembali sadar dan mulai berdiskusi dengan rasa takut yang masih ada. Banyak murid yang telah menyaksikan keadaan menyedihkan Bai Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berteriak tak percaya. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh seniman bela diri alam tongsuan? Jitian Sing adalah orang aneh. Sulit dipercaya, kekuatan telapak tangan Jitian Sing sebanding dengan kekuatan seniman bela diri primal kor. Tidak heran Jitian Sing berani menjadi begitu sombong. Dia membual di depan semua orang bahwa dia akan mengalahkan Bai Wu Chen dalam tiga langkah. Itu benar, semua orang hanya mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya tidak menyangka dia akan mengalahkan Bai Wu Chen dengan sangat menyedihkan hanya dengan satu gerakan. Jitian Sing tidak hanya menginjak-injak Bai Wu Chen di bawah kakinya, tapi dia juga menamparkan semua wajah kita. Siapa yang mengira dia akan begitu aneh? Bukan hanya kita, semua penatua dan diaken pasti salah menilai dia. Tidak hanya ratusan murid yang berdiskusi, tetapi para penatua dan diaken di area penonton juga saling berbisik. Ekspresi semua orang rumit, mereka memandang Jitian Sing dengan kaget dan tidak percaya. Cu Tiansheng, yang duduk di singgah sana di utara alun-alun, juga terkejut dan terkejut. Dia tahu bahwa Jitian Sing akan percaya diri dan percaya diri jika dia berani menyombongkan diri di depan semua orang. Namun, dia tidak menyangka Jitian Sing akan memiliki keterampilan yang mengejutkan sehingga dia bisa mengalahkan Bai Wu Chen hanya dengan satu tamparan. Ini hanya terlalu berat baginya untuk ditanggung. Hao Meng, yang berada di antara kerumunan di alun-alun, tersenyum pahit dan mendesah pelan. He he, tebakanku benar, Jitian Sing menghilang selama sebulan. Seperti yang diharapkan, dia telah menguasai kartu truf yang lebih menakutkan. Dia bahkan lebih aneh dari sebelumnya. Kakak Bai, Kakak Bai, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Mungkinkah kamu telah dibutakan oleh kecemburuan dan kebencian? Tidak bisakah kamu melihat kebenaran? Tidak bisakah kamu melihat bakat dan kekuatan Jitian Sing? Chen Su dan Tang Yiluo, yang berada di sebelah Hao Meng, juga terkejut. Ketika mereka berdua melihat telapak api raksasa turun dari langit dan tubuh hangus Bai Wu Chen, mata mereka melebar dan rahang mereka turun. Baru pada saat itulah mereka berdua sadar. Jantung mereka yang berdebar perlahan menjadi tenang. Keduanya kaget. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan dan kengerian di mata masing-masing. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Jitian Sing dapat mengalahkan Bai Wu Chen hanya dengan satu tamparan. Keduanya memiliki pemikiran yang sama pada saat bersamaan. Jika aku melawan Jitian Sing, apakah aku bisa menahan telapak api raksasa yang turun dari langit? Ketika mereka memikirkan hal ini, keduanya memiliki jawaban di hati mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah diam-diam. Keyakinan dan kesombongan mereka telah runtuh. Duel yang sempat membuat heboh sebulan lalu akhirnya berakhir. Semua orang mengira itu akan menjadi pertempuran sengit dan Jitian Sing dan Bai Wu Chen harus bertarung lama untuk menentukan pemenangnya. Tapi tidak ada yang mengira duel akan berakhir begitu cepat dan dengan hasil yang mengejutkan. Penatua Yehong melangkah ke arena dan mengumumkan dengan wajah serius, dengan ini saya umumkan bahwa duel antara Jitian Sing dan Bai Wu Chen telah berakhir. Jitian Sing menang. Mulai sekarang, Jitian Sing telah mengambil tempat Bai Wu Chen di daftar surga dan sekarang berada di peringkat keempat. Yang kalah, Bai Wu Chen, untuk sementara akan dihapus dari statusnya sebagai murid dalam dan diturunkan menjadi murid pelayan selama satu tahun. Begitu dia selesai berbicara, ratusan murid di alun-alun menyerbu keputaran diskusi lainnya. Yehong menoleh untuk melihat Jitian Sing dan berkata dengan tenang, Jitian Sing, duel sudah berakhir. Kamu boleh meninggalkan arena dan beristirahat. Namun, Jitian Sing tidak pergi. Dia menangkupkan tinjunya ke Yehong dan berkata tanpa ekspresi, Elder Ye, apakah kita akan mengadakan turnamen daftar surga selanjutnya? Yehong tertegun. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan sumo. Dia menganggup tanpa sadar dan berkata, itu benar. Jitian Sing tampak acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang, kalau begitu, saya tidak perlu membuang waktu lagi. 299. Suara Jitian Sing tidak keras, tapi terdengar jelas di alun-alun. Tiba-tiba, bisikan dan diskusi di alun-alun berhenti tiba-tiba. Ratusan murid batin semuanya menoleh untuk melihatnya, wajah mereka penuh keterkejutan dan keheranan. Alun-alun itu hening sejenak, dan kemudian terjadi diskusi yang lebih keras. Menantang yang ketiga di daftar surga. Jitian Sing baru saja mengalahkan Bai Wu Chen dan memenangkan tempat keempat di daftar surga. Apakah dia masih belum puas? Dia ingin menantang tempat ketiga di daftar surga. Tempat ketiga adalah kakak senior Tang Yiluo. Jitian Sing berkata bahwa dia tidak perlu membuang waktu. Maksudnya itu apa? Apakah dia sedang terburu-buru? Ya Tuhan, turnamen daftar surga begitu sakral dan khidmat. Ini adalah acara besar untuk sekte kami. Apakah dia memiliki sesuatu yang lebih penting daripada turnamen daftar surga? Orang ini terlalu sombong. Kalian lihat tatapannya yang acuh-ta'acuh itu. Jelas, dia tidak mengambil hati kompetisi proklamasi surga. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya kira kakak senior Tang Yiluo tidak berharap Jitian Sing tiba-tiba menantangnya. Bukan. Ratusan murid batin sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka berbinar karena kegembiraan. Wajah Tang Yiluo langsung menjadi gelap. Dia mengerutkan kening dan menatap Jitian Sing di arena. Sedikit ketakutan dan kebencian melintas di matanya. Bajingan sialan. Dia pasti menyimpan dendam. Kalau tidak, mengapa dia begitu bersemangat untuk menantang saya? Wajah Chen Su tidak wajar. Dia mengangguk dan berkata, sebelum dia pergi untuk menantang Bai Wu Chen, kami dengan baik hati menasihatinya. Aku tidak menyangka dia berpikiran sempit. Namun, saudaramu datang, dia akan menantang peringkatmu cepat atau lambat. Lebih baik singkirkan dia sekarang. Teruskan. Tunjukkan padanya apa yang Anda punya. Tunjukkan padanya betapa luar biasa tempat ketiga di daftar surga. Kata Chen Su dengan santai dan bahkan bersorak untuk Tang Yiluo. Namun, wajah Tang Yiluo gelap dan hatinya terasa berat. Dia melirik Chen Su dengan dingin dan berkata dengan nada main-main, Kakak Chen, jangan terlalu senang. Sebaiknya kamu berdoa dengan tulus agar aku menang. Kalau tidak, jika aku gagal, giliranmu yang menderita. Chen Su tidak merasa malu meskipun pikirannya yang sebenarnya terungkap. Dia berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, saudaramu datang, kamu harus lebih berhati-hati. Tang Yiluo mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan menuju ring. Meskipun dia mewaspadai Ji Tian Xing, dia takut dia akan berakhir seperti Bai Wu Chen, yang berubah menjadi arang sebelum dia bisa menggunakan skill utamanya. Namun, dia masih seorang murid elit peringkat ketiga di daftar surga, seorang jenius top di mata banyak orang. Pada saat kritis seperti itu, di depan semua orang, dia tidak akan menunjukkan sedikitpun rasa takut atau ketakutan. Seorang jenius harus memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seorang jenius. Kalau tidak, apa bedanya antara mereka dan biasa-biasa saja? Di bawah tatapan banyak orang, Tang Yiluo melangkah ke atas ring. Wajahnya tenang, dan tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan tenang. Matanya tertuju pada Ji Tianxing. Junior Brother Ji, kamu baru saja bertarung hebat dengan Bai Wu Chen. Kamu harus turun dari panggung dan istirahat sekarang. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk menantang peringkat? Dengan cara ini, bahkan jika saya menang, saya khawatir Anda akan berpikir bahwa saya menang dengan keuntungan yang tidak adil, bukan? Saat dia berbicara, Tang Yiluo menunjukkan senyum lembut, seolah dia benar-benar peduli pada Ji Tianxing. Melihat Ji Tianxing tanpa ekspresi dan diam, dia melanjutkan, baru saja, pertempuranmu dengan saudara muda Bai adalah dendam pribadi. Bahkan jika kamu terluka, itu bisa dimaafkan. Namun, ini adalah turnamen daftar surga sekte kami. Kami bersaudara dari sekte yang sama. Kami selalu seperti saudara dan saudari. Bahkan jika kita akan bersaing di panggung yang sama dan bersaing memperebutkan peringkat, kita tidak boleh saling menyakiti. Apa aku benar, Kakak Ji? Ji Tianxing tidak bisa menahan cemberut saat melihat kevasihan dan kebenaran Tang Yiluo. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Tang Yiluo tersenyum dan berkata, Agar tidak saling menyakiti, kita hanya perlu belajar dari satu sama lain. Tidak perlu bertarung mempertaruhkan nyawa kita. Ji Tianxing mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan Flaming Giant Palem padamu. Jangan takut. Tang Yiluo sedikit malu dengan kata-katanya yang lugas. Namun, Tang Yiluo telah mencapai tujuannya dengan setuju untuk tidak menggunakan Flaming Giant Palem. Dia diam-diam senang dan mencibir. Ji Tianxing, oh Ji Tianxing, dengan kekuatanmu, jika kamu tidak menggunakan kartu truf itu, bagaimana kamu bisa mengalahkan Bai Wu Chen? Karena kamu sangat bodoh untuk dibodohi olehku dan berjanji untuk tidak menggunakan kartu trufmu di depan umum, aku tidak akan menahan diri. Pada saat yang sama, Ye Hong mengumumkan dengan nada bermartabat, turnamen daftar surga secara resmi dimulai. Pertempuran pertama, Ji Tianxing, yang berada di peringkat keempat di daftar surga, menantang Tang Yiluo, yang berada di peringkat ketiga di daftar surga. Begitu dia selesai berbicara, turnamen heaven roll secara resmi dimulai. Cahaya kemasan melintas di tangan Tang Yiluo dan pedang emas muncul. Seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang yang kuat. Kakak Ji, ambil ini. Dia berteriak dengan dingin dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan yang mengalir, bergegas menuju Ji Tianxing. Pedang puncak angin. Pada saat itu, Tang Yiluo meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan kartu trufnya dalam prinsip pedang. Dia tahu bahwa kekuatan Ji Tianxing tidak bisa diremehkan, jadi dia tidak berani lengah dan menggunakan kartu truf terkuatnya di awal. Tubuhnya dan pedang di tangannya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang raksasa sepanjang 5 meter, menebas ke arah Ji Tianxing. Us! Cahaya pedang yang bisa membelah langit dan bumi itu seperti serangan sembilan surga sekual dan penindasan gunung yang tinggi. Kekuatannya keras dan momentumnya sangat kuat. Dalam sekejap, arena diterangi oleh cahaya pedang emas dan udara dipenuhi dengan esensi pedang yang ganas. Aura Ji Tianxing dikunci oleh cahaya pedang raksasa dan dia berada di bawah tekanan berat. Dia dalam bahaya. Ratusan murid dialun-alun penuh dengan seruan keterkejutan, karena pedang menakjubkan Tang Yiluo, mereka terkejut dan kagum. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Ji Tianxing dapat memblokir cahaya pedang jika dia tidak menggunakan telapak api raksasa. Namun, Ji Tianxing tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika cahaya pedang yang dapat membelah langit dan bumi turun, sebuah pedang dalam sarung hitam muncul di tangannya. Dentang. Dia akhirnya menghunus pedangnya. Ketika pedang keluar dari sarungnya, pedang itu meledak dengan suara yang tajam. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang sembilan surga terdengar dan menyebar ke seluruh alun-alun dan puncak gunung. Banyak orang terkejut dan merinding di sekujur tubuh mereka. Pedang naga hitam berubah menjadi cahaya pedang merah raksasa seperti naga api merah dan menebas ke arah Tang Yiluo dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Naga api merah raksasa menyemburkan api mengerikan seolah-olah akan membakar segala sesuatu di dunia. Ledakan. Dua lampu pedang yang bisa membelah langit dan bumi bertabrakan dengan keras di udara dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Salah satunya adalah pedang puncak angin, sedangkan yang lainnya adalah pedang naga api merah. Keduanya adalah teknik pedang yang luar biasa. Tang Yiluo dan Jitiansing juga merupakan salah satu jenius teratas dari sekte pilar langit. 300. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, pedang Feng Yue langsung runtuh. Cahaya pedang besar meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, terbungkus dalam kekuatan ki yang keras, menembak ke segala arah. Arena menjadi kacau, dipenuhi dengan pecahan sinar pedang dan api yang mengerikan. Pedang naga api merah tua juga meledak dengan keras dan berubah menjadi gelombang api yang bergulung, menyebabkan arena dalam radius 100 meter menjadi lautan api. Setelah sekian lama, langit yang penuh dengan api dan angin kencang akhirnya menghilang. Arena kembali tenang, dan semua orang melihat penampilan Jitiansing dan Tang Yiluo dengan jelas. Jitiansing berdiri di sisi timur arena, sama sekali tidak terluka. Pakaiannya seputih salju, dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Tang Yiluo berdiri di sisi barat arena, seratus langkah darinya, dan ada lubang berbentuk palem di antara mereka. Separuh wajahnya hangus hitam, dan ada gumpalan asap hitam keluar dari hidung dan mulutnya. Jubah putih yang dia kenakan juga hangus hitam oleh api yang mengerikan, dan rambutnya hangus hitam dan keriting seolah disambar petir. Untungnya, meski terlihat babak belur dan kelelahan, ia hanya mengalami beberapa luka ringan. Dia menatap Jitiansing dengan mata terbuka lebar, mengungkapkan rasa tidak percaya yang mendalam, dan berteriak dengan bingung, bagaimana ini mungkin. Sword Strike Feng Yue adalah jurus pembunuhan terkuatku, bagaimana mungkin kau bisa memblokirnya. Meskipun kekuatan Tang Yiluo hanya pada tingkat ke-8 tahap tongsuan, dia adalah seorang jenius elit dengan bakat luar biasa. Serangan pedang Feng Yue yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya sebanding dengan serangan dari seniman bela diri origin core tingkat pertama. Dia awalnya berpikir bahwa dalam situasi di mana Jitiansing tidak menggunakan telapak tangan yang menyala, dia pasti akan menang. Tapi hasilnya membuatnya tercengang. Jitiansing tidak hanya memblokir serangan pedang Feng Yue, tetapi dia juga tidak terluka. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya terkejut. Pada saat ini, Jitiansing memegang pedang naga hitam di tangannya dan bergegas menuju Tang Yiluo seperti embusan angin, seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang tak tertandingi. Dia menatap Tang Yiluo dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah, kakak senior Tang, aku akan menggunakan serangan kedua, lebih baik kamu menerimanya. Saat suaranya jatuh, dia memegang pedang naga hitam di tangan kanannya, mengedarkan kultivasi seumur hidupnya, dan dengan keras menebas dengan pedang. Sua Pedang naga hitam segera menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi pedang emas sepanjang 5 meter yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Pedang besar itu memancarkan cahaya keemasan yang meluap ke langit seperti naga emas besar. Itu suci, mempesona, mendominasi, dan sangat kuat. Pedang kedua Jitiansing sebenarnya adalah pedang naga emas. Pedang naga emas menebas seperti aurora, dan sebelum Tang Yiluo bisa bereaksi, itu sudah menutupi tubuhnya. Ledakan Dengan bunyi gedebuk, Tang Yiluo dikirim terbang oleh Golden Dragon Gridsworth. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya jatuh ke belakang, menggambar busur di udara dan jatuh 10 meter jauhnya. Celepuk Tang Yiluo menabrak tanah dengan keras, mengguncang lantai arena, memercikkan banyak debu dan puing-puing batu. Setelah berguling beberapa kali di tanah, dia berhasil menghilangkan dampaknya dan berhenti. Dia berjuang untuk bangun, tetapi ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak berdaya. Uhuk-uhuk. Dia tidak bisa menahan batuk dua kali. Busa darah meluap dari mulut dan hidungnya, dan matanya berubah menjadi merah darah. Dia ingin mengedarkan esensi sejatinya untuk menekan cedera organ dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa organ dalamnya telah terlantar, dan esensi sejatinya dalam kekacauan. Tidak ada keraguan bahwa dia terluka parah oleh pedang naga emas. Dalam waktu singkat, dia telah kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Jitiansing menyingkirkan pedang naga hitam dan datang ke sisinya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jitiansing memandang Tang Yiluo dengan merendahkan dan berkata dengan nada tenang, kamu baru saja mengatakan bahwa kita hanya membandingkan catatan, dan kita akan berhenti ketika waktunya tiba. Lalu, apakah pertempuran di antara kita sudah berakhir? Nada suaranya tenang, dan ekspresinya acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun kesombongan atau pamer. Tapi kedua kalimat ini sangat keras di telinga Tang Yiluo. Itu membuatnya merasa malu dan kesal, dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Pada saat ini, Tang Yiluo akhirnya mengerti kemunafikan, kesombongan, dan penghinaannya yang disengaja telah dilihat oleh Jitiansing sejak lama. Hanya saja Jitiansing meremehkan untuk berdebat dengannya. Pertarungan verbal hanyalah permainan anak-anak. Hanya pertarungan yang jujur, dengan serangan paling keras dan mendominasi, untuk menjatuhkan lawan ke tanah, adalah metode yang paling berani dan meyakinkan. Jitiansing melakukannya. Tang Yiluo dengan enggan mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing. Dia berteriak dengan suara serak, Jitiansing. Anda tidak hanya memiliki kekuatan api, tetapi Anda juga mengendalikan kekuatan logam. Bagaimana ini mungkin? Anda hanya berada di alam tongsuan? Bagaimana Anda bisa mengendalikan dua elemen? Sudah menjadi rahasia umum di dunia seni bela diri bahwa hanya ahli alam asal langit yang dapat mengendalikan kekuatan lima elemen. Tapi Jitiansing hanya berada di alam tongsuan, dan dia benar-benar mengendalikan kekuatan api dan logam. Dia benar-benar seorang jenius elemen ganda yang langka. Berdasarkan poin ini saja, dia bisa melampaui Tang Yiluo dan menjadi salah satu dari tiga jenius teratas di sekte bantalan langit. Kekalahan Tang Yiluo benar-benar dibenarkan. Bahkan wajar baginya untuk dikalahkan. Ratusan murid batin di alun-alun sudah tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para diaken dan penatua juga terkejut. Mata mereka bersinar terang saat mereka diam-diam berdiskusi satu sama lain. Bahkan Master Sekte Chu Tiansheng, yang selalu setenang gunung tai, mengungkapkan senyum puas. Dia menatap Jitiansing dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman. Jelas, dia sangat puas dengan muridnya ini. Hanya dalam seperempat jam, Jitiansing terus mengejutkannya beberapa kali. Jitiansing, oh Jitiansing, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Anda juga telah membuktikan diri di depan semua orang. Kamu adalah seorang jenius yang berbeda dari orang biasa dan bisa dibandingkan dengan Yun Yao. Chu Tiansheng diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan senyum puas di matanya benar-benar tidak tersamarkan. Di arena, Tang Yiluo berjuang untuk bangkit. Dia harus menopang dirinya sendiri dengan pedangnya untuk berdiri teguh. Jubah putihnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dan juga tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya dengan Jitiansing. Dia diam sejenak. Dia hanya bisa menekan kemarahan dan penghinaan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Kakak Ji, aku mengaku kalah. Jitiansing sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Niat pertempuran melonjak yang mengelilingi tubuhnya secara bertahap menghilang. Meskipun merupakan kehormatan besar baginya untuk mengalahkan Tang Yiluo, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar surga, di depan semua orang, dia tetap tenang dan tenang. Ekspresinya tenang, dan tidak ada sedikitpun kegembiraan atau kegembiraan. Seolah-olah baginya, semua ini wajar. Banyak murid, diaken, dan penatua melihat ini dan bahkan lebih terkejut. Seorang jenius yang bisa menciptakan keajaiban dan mengalahkan lawan yang kuat tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah orang ini sangat tenang. Bahkan jika dia memiliki rekor pertempuran yang hebat, dia tidak sombong atau tidak sabar. Tidak ada yang bisa melihat perubahan dalam emosinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.